Anfaya kluster Valencia ini, ini sudah ada sejak tahun, nah sekarang jadi lagi berada di depan rumah contohnya Yang termasuk dalam tipe, nah disini juga sangat banyak fasilitasnya teman-teman Fasilitasnya apa aja, oke kita lihat fasa depannya teman-teman, jadi fasa depan Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua Jedy di channel Jual Rumah Murah SBY Kali ini kita jalan-jalan di sekitar Surabaya ya, tepatnya di daerah Cemandi teman-teman Kalau kemarin teman-teman ngelihat video Alana Cemandi, nah sekarang kita lagi ada di tetangganya Yaitu di Anfaya kluster Valencia, Anfaya kluster Valencia ini, ini sudah ada sejak tahun 2020 teman-teman Dan kalau kita datang ke tempat ini sekarang, ini semuanya sudah pada dibangun teman-teman ya Jadi kalau teman-teman beli unit di Anfaya kluster Valencia ini, teman-teman nanti bisa dapetin unit cepat gitu Anfaya ini di kluster Valencia, mereka punya 4 tipe unit rumah, yang lebarnya mulai dari 6 sampai lebar 8 teman-teman Dan panjangnya 12 sampai 13, jadi memang besar-besar gitu ya, luas tanahnya dan semua unit disini 2 lantai teman-teman Oke kalau teman-teman cari unit rumah yang 2 lantai, teman-teman bisa disini Karena selain ini fasa depannya kelihatan milenial banget gitu ya, harganya masih termasuk affordable teman-teman Masih termasuk murah gitu ya, nah sekarang jadi lagi berada di depan rumah contohnya Yang termasuk dalam tipe Avila ukuran 6 x 13 teman-teman Jadi kalau kita lihat ini, fasadnya semuanya sama ya, mereka disini pakai keramik warna coklat teman-teman Minimalis, tetap milenial, jadi kalau kita nanti mau ngisi interior, masih sangat bisa untuk kita explore lebih lanjut gitu ya Nah nanti waktu kita ke dalam, bakal ada interior yang sudah terpasang teman-teman Jadi rumahnya lebih kelihatan cantik lagi gitu ya Nah sebelum kita masuk ke dalam, rumah ini teman-teman, rumah ini hook ya Jadi rumah contoh ini punya halaman samping ya, halaman depan dan samping Jadi ukuran tanahnya memang lebih luas gitu ya, karena kan rumah contoh jadi memang harus bagus Nanti kita bakal jalan-jalan ke sana juga Yang jenit pribadi suka dari Anfaya ini ya, mereka itu jalannya gede-gede teman-teman ya Ini jalan utamanya, ini sekitar 12-15 meteran ya, ada ya Jadi memang 3-4 mobil ini bisa Apalagi masih ada sekitar space untuk naik ke area carport dan area rumah Itu sekitar 1 meteran, jadi memang lebih lebar Apalagi disini konsepnya tidak pakai pager ya, non-pager Jadi kelihatan luas banget ya, nggak ada penggalang pager apa-apa gitu ya Dan rumah disini semuanya seragam tanpa ada perbedaan fasad gitu ya Nah disini juga sangat banyak fasilitasnya teman-teman Fasilitasnya apa aja, nanti bakal jadi jelasin waktu kita jalan-jalan ke dalam Anfaya ini lokasinya di Cemandi teman-teman ya Domisilinya domisili Surabaya Timur, tapi suratnya Sidoarjo gitu ya Jadi dari sini ke Mer itu sekitar 10-15 menitan Kalau kita lanjut dari Mer ke Pondok Chandra, ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra Masuk ke Tol Tambak Sumur gitu ya Itu juga sekitar 15 menitan teman-teman, 10-15 menit gitu ya Terus dari situ kita ke UPN juga sekitar sama, 10-15 menit Ke area pusat kota Surabaya Timur, ke Galaksi Mall dan lain-lain Juga sekitar 20-30 menitan Jadi memang kalau teman-teman cari rumah murah di sekitar domisili Surabaya Timur Rumah ini cocok banget, apalagi serah terimanya bisa cepat teman-teman Oke kita lihat fase depannya teman-teman Jadi fase depannya ini nggak neko-neko ya, minimalis sederhana Tetap konsepnya milenial gitu ya Warnanya nggak neko-neko, ada warna putih, abu-abu dan ada permainan keramik di atas Jadi membuat rumah ini semakin terlihat elegan gitu ya Nah sekarang jadi ada di carportnya ya Karena ini ukurannya 6x13 teman-teman untuk bangunannya Cuma ada spare tanah di samping Nah ini bisa untuk satu mobil, beberapa motor pun juga bisa teman-teman Karena ini lebar dan menjorok ke dalam gitu ya Lebarnya ini sekitar 3 meteran Jadi bisa untuk mobil kecil, mobil besar sangat bisa gitu ya Terus disini area carport semuanya mereka pakai puffing teman-teman ya Jadi bukan keramik atau apa Semuanya puffing jadi seragam juga Nah fasilitas di area carport dan area depan ini memang untuk operasional air ya Yang pertama ada meteran air Di depan sini teman-teman Meteran air dan gran ada di depan Jadi kalau misi mobil bisa ada tandon air di sebelah kanan sini Terus kalau ke belakang sini ini ada sanyo teman-teman ya Jadi memang agak sedikit bolong Nanti bisa dikasih tutup sendiri Ini ada tempat untuk sanyo Lokasinya ada di bawah tangga Jadi tangganya nanti di sebelah sini gitu teman-teman ya Jadi lengkap banget di area depan ini Oke Nah kita beralih ke sebelah kanan Ini ada area teras dan area taman gitu ya Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumahnya Kita ngelewatin area teras disini dulu gitu ya Bisa untuk apa aja ya bisa untuk lewat yang pasti Yang pertama tapi kalau untuk naruk-naruk barang kemungkinan gak bisa teman-teman Ya karena ini untuk benar-benar untuk lewat di depan sini sudah taman Kalau misal di depan becek ya kita perlu lewat sini Jadi kalau ketambahan barang rasanya mobilisasi kita terganggu gitu ya Nah di depan ini karena ini rumah contoh sudah dibuatkan taman juga Jadi teman-teman lihat gambaran maksimalnya ketika kita tinggal disini seperti apa Nah disini ada taman teman-teman ya Karena ini rumahnya hook ya di samping Jadi tamannya sampai ke samping Dan ini memang benar-benar ijo teman-teman Samping dan belakang ya Jadi di belakang masih tersedia taman Dan memang konsepnya rumah tumbuh Jadi belakang itu masih bisa untuk dibangun Kalau teman-teman butuh ruangan atau butuh bangunan lain bisa di belakang gitu ya Jadi ini luas ya pinggir-pinggirnya seperti ini Udah hijau teman-teman Udah rindang gitu ya Nah di depan-depan setiap rumah itu mereka juga sudah menyediakan pohon seperti ini teman-teman Jadi mungkin dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan Pasti sudah lebih rindang daripada sekarang gitu ya Nah sekarang kita coba cek masuk dalam rumahnya Let's go Oke selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman Jadi rumah ini ukurannya 6x13 Luas bangunannya 54 meter persegi Jadi total luas tanahnya 78 Luas bangunannya 54 meter persegi Ada 2 lantai Nah di rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman ya Nah kalau kita lihat dari denanya Sebenarnya ruangan ini itu lost ya Cuman karena disini sudah terpasang interior Ini ada sekatnya teman-teman Yang memisahkan antara ruang foyer Atau ruang kita bisa terima tamu disini Dan juga ruang makan, ruang keluarga di belakang sekat ini teman-teman Oke nah kita intip dulu Nah ini adalah ruang tengahnya Kalau teman-teman memang konsepnya pengen open space langsung Gak pakai penghalang apa-apa teman-teman ya gak usah masang seperti ini Cuman ini kan lebih terpisah ya antara area private dan area terima tamu dipisahkan Nah disini mereka ada sekat yang tinggi teman-teman Full sampai pelafon ya Nah ini pelafonnya sekitar-kira sekitar 3,5 meter Jadi tetap tinggi gitu ya Sirkulat sudaranya enak apalagi banyak jendelanya Nah ini sekatnya tinggi sampai 3,5 meter itu Nah di belakang sini mereka kasih semacam kayak meja makan ya Dan di sekat ini, ini sudah dikasih instalasi listrik Jadi kalau misalkan kita mau masang TV Atau alat elektronik yang lain kayak wifi dan lain-lain Disini bisa teman-teman gitu ya Nah rumah ini hanya rumah contoh Tapi kalau teman-teman mau eksplor sendiri Sangat bisa gitu ya Nah di rumah ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Satu kamar tidurnya ada di bawah Yuk kita cek sebelah sini Oke ini adalah ruang pertama teman-teman Kamar tidur pertama di lantai 1 Ukurannya sekitar 3 meter x 2,5 meter Nah ini kebetulan bisa dimasukin kasur Queen ya Jadi memang bisa untuk 2 orang Terus ini juga sudah di interiori semua teman-teman Ada wallpaper-nya, ada backdrop-nya untuk TV ya Ada wallpaper belakang sini Dan juga ada lemari Nah teman-teman bisa lihat tatanannya seperti ini Maksimalnya seperti ini teman-teman Tapi kalau teman-teman mau eksplor sendiri pun juga bisa gitu ya Nah kita beralih ke kamar mandinya Jadi di rumah ini ada 2 kamar mandi Satunya di bawah Bisa untuk kegiatan di bawah gitu ya Nah kamar mandinya ada di bawah tangga teman-teman Lumayan besar untuk area kamar mandi Dengan ukuran luas rumah yang seperti ini Seperti ini sekitar 6 x 13 Nah ini termasuk besar ya Ada di bawah tangga Persegi Fasilitasnya standar ya Ada shower ada closet duduk aja gitu ya Jadi seperti itu Terus jaring-jaringnya juga sudah di keramik Ini sekitar 2 meteran teman-teman Ya jadi masih ada space yang cuma di cat aja Oke nah di lantai 1 ini Ini ada dapur sebenarnya ya Kenapa kok sebenarnya Jadi sudah ada salurannya Cuma kita belum kedapatan cor-corannya teman-teman Nah kita area ke belakang Nah sebenarnya area dapur ada di sebelah sini Karena ini sudah ada saluran airnya Dan saluran pembuangannya Jadi tak tanahnya disini Tapi untuk kitchen set dan area cor dapur Teman-teman bisa buat sendiri gitu ya Nah ini adalah taman belakang Ya jadi di rumah Di rumah ini dan semua tipe Di Anfaya Cluster Valencia ini Semuanya punya taman belakang teman-teman Ya seperti ini luas Karena ini hook jadi Kelihatan banget luasnya Kelihatan banget izonya Jadi mau kita bangun ruangan disini Atau mau dijadikan Kayak kolam atau taman-tamanan yang lain Teman-teman sangat bisa eksplor Di area belakang rumahnya gitu ya Nah sekarang kita coba cek lantai 2 nya Let's go Oke sekarang disini lagi ada di area tangganya teman-teman Untuk tangganya ini konsepnya lorong ya Karena kebetulan sudah habis untuk banyak ruangan Jadi tangganya memang agak sedikit kecil Nah di lantai 2 ini Mereka ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Nah kita cek dulu ke kamar sebelah kiri ini Oke ini adalah kamar kedua Di lantai 2 ya Jadi konsepnya interiornya sama seperti bawah Abu-abu emas putih gitu ya Jadi tetap elegan Nah di kamar ini ukurannya sekitar 2,5 meter x 2 meteran teman-teman Ya seperti yang kita lihat ini Ini kasurnya single gitu ya Dan ceilingnya disini sama seperti bawah Sekitar 3,5an Tapi 3,5an agak turun sedikit ya Sekitar 3,4-3,3an Nah ini cukup untuk 1 orang Kalau mau pakai untuk kasur yang lebih besar seperti di bawah Bisa tapi agak sedikit nyesek gitu teman-teman ya Nah disini mereka sediakan jendela ya Jendela bisa dibuka yang pasti sebelah kiri ini Yang kedua sana fix Ini bisa dibuka Jadi Nah udara tetap bisa masuk ke dalam rumah ini gitu ya Nah sebelum ke kamar yang terakhir teman-teman Kita ke kamar mandinya dulu Seperti di bawah Fasilitasnya sama Ada shower ya standar Ada kloset duduk juga Dini-dini sudah di kerami juga Ini kebagian mereka ada jendela Kiri belakang Jadi Bawahnya bisa langsung keluar Asapnya bisa keluar Kalau misalkan teman-teman mau pasang water heater disini gitu ya Nah di sebelah kiri ini Ini ada space kosong teman-teman Ya mungkin bisa untuk Naruh meja Atau wastafel Atau anything Ada stop kontak juga disini Jadi mungkin teman-teman bisa naruh Barang disini gitu ya Nah kamarnya terakhir Ini hampir sama seperti kamar yang di sebelah teman-teman Interiurnya pun juga sama Plak cuman mirror gitu ya Penataannya Ya sudah ada backdropnya Sudah ada wallpapernya Ada lemari atasnya Ini teman-teman bisa Ngeliat tatanan yang maksimal seperti apa Nah tetap mereka ada jendelanya Jendelanya banyak teman-teman Dan bisa dibuka Gitu ya Jadi pencahayaan ini di siang hari Sangat-sangat Besar Termasuk ke uangan kita Gitu ya Jadi oke Meskipun kita gak pakai lampu Kita matikan lampunya Oh tambah nyala Mana lampu esing situ aja Nah kalau kita matikan lampunya seperti ini Tetap Terang teman-teman Jadi hemat energi Kita gak perlu bayar listrik Terlalu mahal Oke Nah mau jelasin Fasilitasnya apa aja Di Anfaya Cluster Valencia ini Let's go Oke untuk Anfaya Cluster Valencia ini Teman-teman Ini ada beberapa unit sisa Dan di komplek ini Di cluster ini Itu banyak sekali hadapnya Teman-teman Jadi hadap timur Utara Selatan Barat Semuanya ada Tergantung kita nanti Cek stok dulu ya Yang tersedia Yang mana gitu ya Terus Fasilitasnya juga Sangat banyak teman-teman Karena banyaknya Jadi perlu bawa handphone Untuk contekan sedikit Nah di Anfaya Cluster Valencia ini Teman-teman Ini cocok banget Untuk investasi Apalagi untuk teman-teman Yang pengen punya rumah Di perumahan yang banyak banget Fasilitasnya Oke Yang pertama Ada Cluster Gate Teman-teman ya Yang super cantik Yang super bagus Terus yang kedua Ada Taman Baca Atau Ariel View Yang di sebelah kiri itu Lagi dibangun Teman-teman Nah itu adalah Taman yang super besar Untuk teman-teman bisa Refreshing disana Bisa baca buku Dan lain-lain Oke Yang tiga Ada Outdoor Gasebo Dan Barbecue Area Ya yang pasti Terus ada Outdoor Gym Kalau teman-teman suka Fitness Suka Gym Workout Bisa disitu Terus ada Children Playground Untuk mainan anak-anak Ya Ada Taman Baca juga Ada Basketball Three on Three Selain itu teman-teman Di Anfaya ini Mereka juga ditunjang Dengan adanya Concept Leisure And Living in Mini City Ya Di dalamnya ada Row Jalan Sekitar 25 meter Jadi memang Coward Day Main Roadnya Setelah itu Nanti di Anfaya ini Juga akan kena Nol Jalan Rencana OR Teman-teman Jadi langsung Jalan Besar OR Yang sudah digonjang Ganjing dimana-mana Termasuk di Alana Cemandi Yang sebelumnya Teman-teman lihat Oke yang ketiga Ada Promenade And Jogging Track Jadi ada Jogging Tracknya Teman-teman Ada The Plaza Ada Commercial Area Jadi akan ada Ruko-Ruko Juga disini teman-teman Dan juga ada Clubhouse Teman-teman Ya Jadi memang benar-benar lengkap Kalau teman-teman Gak mau Cuman beli rumah Tok aku juga pengen Beli lingkungan Pengen beli fasilitas Nah Anfaya ini Juga cocok Untuk teman-teman semua Oke sedikit review teman-teman Sekarang jadi Lagi ada di Anfaya Cluster Valencia Mereka ada beberapa Stok yang lagi Dihabiskan gitu ya Nah kita lagi ada Di rumah contoh Yang ukurannya 6x13 teman-teman Bangunannya Jadi sekitar 54 meter persegi Bangunannya Luas tanahnya Kalau unit standar 6x13 itu 78 meter persegi Tapi karena ini rumah contoh Jadi total luas tanahnya Ini sekitar 123,5 meter persegi Teman-teman ya Dilengkapi oleh 3 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Carpotnya bisa 1 Dan lokasi juga Strategis teman-teman Nantinya ke depannya Untuk investasi Sangat bisa Gitu ya Rumah ini juga Banyak sekali Fasilitasnya Jadi untuk teman-teman Yang memang cari Rumah Di perumahan Butuh lingkungan Butuh lingkungan Butuh fasilitas Tentang rumah Tentang rumah disini Di Anfaya Cluster Valencia Teman-teman langsung aja Kontak jadid nomernya Di bawah ini Jangan lupa juga Untuk like Comment dan subscribe Channel Jual Rumah Murah SBY Supaya teman-teman Dapat info terbaru Terkini Tentang rumah-rumah yang bagus Yang unik Yang murah Yang ciamik Yang ada di Surabaya Dan sekitarnya Oke Thank you for watching And see you in our next video Bye-bye Jangan lupa like